Hai bismillahirrahmanirrahim Terus ada lagi kalimat terkenal dari Democritus etos antrofoidaimon etos antrofoidaimon artinya apa karakter seseorang adalah takdirnya Hai maksudnya bukan kok karaktermu itu takdir tapi seperti apa karaktermu takdir hidupmu akan mengikuti kalau kamu baik kalau kamu jahat kalau kamu jujur kalau kamu curang takdirmu akan mengikuti karaktermu itu tidak akan jauh-jauh dari sana kesenanganmu kesengsaraanmu tergantung karaktermu jadi yang menentukan nasibmu apa karaktermu makanya karakter seseorang adalah takdirnya kalau kamu lihat ada orang jahat takdirnya ada akan jauh-jauh dari kejahatannya dan kesengsaraan hasil dari kejahatan itu kalau ada orang baik ya takdirnya tidak akan jauh-jauh dari kebaikannya serta segala manfaat dari kebaikan itu kalau ada orang tanya takdir saya kira-kira gimana ya Pak lihat karaktermu disitulah nanti takdirmu akan mengikuti dan kewut prefer store to call kalau karaktermu kayak tidak keledai maka engkau akan lebih memilih jerami daripada emas jadi ya coba di cek karaktermu seperti apa kalau levelmu hanya keledai ya kamu lebih memilih jerami dibandingkan emas selain prefer mood to clean water kalau karaktermu seperti babi kamu justru akan memilih lumpur daripada air bersih jadi ada banyak pilihan dalam hidup ada yang bersih ada yang kotor tapi kalau kamu lebih milih yang kotor kenapa karena karaktermu sudah mirip swain ya enak ngomong balap balik bahasa Indonesia ya tak terjemah bahasa Inggrisnya aja dasar swain kalau gitu kan kamu enggak tersinggung ya jadi kalau lebih milih kekotoran berarti kamu milih swain kalau kamu membuang yang berharga milih yang tidak berharga kamu mirip donkey terus kalau ini piks piks wash themselves in mood both in dust or as kalau kamu piks ya sedulur yang atasnya tadi kamu akan mandi dalam lumpur wash themselves in mood kalau kamu birds burung ya mandimu dengan debu indas or as jadi tergantung siapa kamu karaktermu apa mandi dengan debu itu maksudnya ya kamu turun ke gelanggang berjuang tapi kalau kamu piks ya kamu mandinya gulung-gulung di lumpur kops ah mau wisi to be drawn out bendang kalau kamu korps korps itu mayat jenazah dua lebih layak untuk berarti kamu hidup tapi gayamu kaya orang mati enggak ngapa-ngapain enggak produktif enggak menghasilkan apa-apa maka kamu way to be drawn out bendang dang itu kotoran jadi kalau kamu kaya mayat maka kamu lebih layak dibuang daripada kotoran ya kotoran enggak bisa ngapa-ngapain kamu kan masih bisa ngapa-ngapain tapi gayamu kaya korps kayak korps itu enggak mau aktif enggak mau macem-macem enggak mau gerak apa-apa minta dilayani mandi minta dimandiin kekuburan minta diantarkan ya kan itu kan korps kalau gayamu seperti itu kamu lebih layak dibuang daripada kotoran kotoran dikit-dikit masih ada manfaatnya tapi kalau kamu sudah enggak ada manfaatnya bikin susah lagi yaitu korps jadi rumusnya yang atas tadi etos antropoid diamond karakter seseorang adalah takdirnya kalau karakter mu dan gay kamu akan lebih milih jerami daripada emas kalau karakter mu suain kamu akan lebih milih lumpur daripada air bersih kalau karakter mu peks kamu akan lebih suka mandi dalam lumpur atau kalau kamu burung kamu akan bergulung dalam debu dan kalau kamu seperti mayat kamu lebih layak dibuang daripada kotoran jadi berarti apa ya bangunlah karaktermu yang bagus gimana caranya karakter yang baik tidak terbentuk seminggu atau sebulan namun tercipta sedikit demi sedikit hari demi hari proses panjang dan kesabaran dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik jadi kalau kalian ingin jadi orang baik jangan nunggu besok besok saja lah pak kalau sudah dapat hidayah kalau kamu sudah tahu yang baik bentuklah dirimu mulai sekarang karena dia tidak bisa instan dia harus dibiasakan pelan-pelan kalau instan biasanya ya hangat-hangat dahi ayam sekarang semangat besok hilang kalau lagi semangat lagi agak tobat-tobat gimana gitu saya ingin puasa pak besok solatah hajud pak poson dawud pak macem-macem pas tobat tapi terus kumat lagi kenapa tidak jadi karakter untuk jadi karakter ditanamkan pelan-pelan sedikit demi sedikit nanti melekat kalau sudah jadi karakter itu dia keluar dengan sendirinya tidak harus dipaksa tidak harus dipatok tidak harus didorong-dorong sudah otomatis karena kalau sudah jadi karakter itu kamu tidak begitu tidak enak yang karakternya jujur bohong tidak enak yang karakternya amanah curang tidak enak kebalikannya yang biasanya bohong kok jujur orang kaget rasanya kok aneh ya ada yang aneh nih oh kamu jujur sekarang kan gitu karena biasanya bohong itu karakter jadi bangunlah pelan-pelan tadi kan karakter itu membentuk takdirmu kalau ingin takdirmu baik ya karaktermu harus baik tapi dibangun pelan-pelan karena harus dibangun pelan-pelan harus dimulai sekarang jangan nunggu besok kalau nunggu besok ya nggak jadi-jadi apalagi kamu nunggu hidayah itu alasanmu saja untuk padahal kamu males saja hidayah itu kan petunjuk petunjuk itu biar kamu tahu mana yang benar mana yang tidak lah kamu sudah tahu nunggu apalagi kecuali kamu belum tahu masih bingung gimana terus ya Allah beri saya hidayah harus milih yang mana itu baru tapi kalau sudah jelas yang baik mana kan kamu nggak perlu nunggu hidayah tinggal kamu biasakan dirimu disitu oke ini karakter terima kasih 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 terima kasih